Intro Pernah menjadi pekerja migran di Hong Kong, Henny Sri Sundani kembali ke Indonesia dan ingin membangun tanah kelahirannya di Bogor, Jawa Barat. Henny membangun kelas belajar gratis dengan nama Anak Petani Cerdas bagi Anak-Anak Prasejahtera dan memberikan ilmu bertani kepada mereka. Henny Sri Sundani, seorang anak petani yang pernah menjadi pekerja migran di Hong Kong, tak ingin terus-menerus menghabiskan waktu di negeri orang. Usai bekerja lebih dua tahun dan menimba ilmu hingga meraih gelar sarjana di Sung Mary University di Hong Kong, ia pun memutuskan pulang ke kampung halamannya di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2011. Setibanya di Bogor, kepeduliannya pada pendidikan ia salurkan kepada anak-anak dari keluarga Prasejahtera di kampung halamannya. Dengan modal 3.000 buku yang ia bawa dari Hong Kong, ia mulai membangun perpustakaan dan kelas belajar gratis setiap hari bagi anak-anak dari keluarga Prasejahtera yang sebagian besar anak-anak dari buruh petani. Tak hanya pendidikan akademik guna membangun karakter anak-anak, Henny juga diberikan pelatihan soft skill dan life skill agar anak-anak didiknya mampu bersosialisasi di tengah masyarakat dan mampu bersaing di dunia kerja. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Henny Sri Sundani, selaku pendiri gerakan anak petani cerdas. Kita langsung sapan arah sumber kita. Selamat siang, Mbak Henny. Assalamualaikum. Apa kabar, Mbak? Selamat siang, Mas. Assalamualaikum, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kalau kita lihat tadi di tayangan, luar biasa. Kami mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Mbak Henny setelah bekerja bertahun-tahun di Hong Kong, menimba ilmu juga di sana ya, bahkan menjadi seorang sarjana, lulusan universitas di Hong Kong, kemudian balik ke kampung halaman untuk membangun kampung halamannya tercinta. Luar biasa sekali. Mbak Henny, boleh diceritakan, Mbak? Apa yang membuat Mbak Henny tergerak ya? Atau siapa yang menginspirasi Mbak Henny untuk membuat kelas belajar ini bagi anak-anak di kampung Mbak Henny ya? Jadi ketika tahun 2011, saya pulang ke kampung halaman, kata halaman saya di siang. Jadi ya, ketika saya pulang itu, saya jadi kajiannya pertama di kampung halaman saya yang merupakan kata-kata di siang. Saya miris dengan kondisi anak sekitar yang memang banyak yang berkaca pada kisah saya sendiri. Saya sendiri terlahir di keluarga yang prasjahtera seperti itu. Di tengah keluarga yang sangat tidak ideal saya bisa bertumbuh dan juga mewujudkan impian saya gitu ya. Dari kecil memang bapak ibu saya bercerai, saya hanya dihasilkan oleh anak saya yang notabene tidak pernah ke sekolah, buka aksara seperti itu. Tapi ketika saya mendapatkan akses keadaan pendidikan tinggi dengan kualitas lebih baik, akhirnya saya bisa melakukan pendidikan saya, menjadi karjana, menjadi guru, dan bisa membantu, harapannya bisa membantu anak-anak yang memiliki keadaan bersama gitu, seperti saya. Dan melalui gerak anak-anak pekanik keadaan ini, saya percaya bahwa pendidikan itu bisa jadi senjata ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Saya sudah menduktikan itu. Oke, memang pendidikan menjadi senjata yang ampuh ya untuk memutus rantai kemiskinan. Nah, tadi Mbak Henny sempat menjelaskan juga bahwa anak-anak di sana itu kondisinya sangat memprihatinkan. Miris sekali Mbak Henny mengungkapkan seperti itu. Boleh diceritakan Mbak Henny, memang seperti apa kondisi sosial dan ekonomi warga di kampung Mbak Henny? Apakah memang sebagian besar mereka di sana anak buruh tani yang pendidikannya juga minim di sana sehingga ya ini perlu sekali pendidikan diberikan untuk anak-anak di kampung Mbak Henny? Jadi memang rata-rata gitu ya kondisi petani Indonesia itu masih banyak yang bisa dijelaskan miskin. Itu petani gitu yang netabur mereka punya lahan. Apalagi buruh tani yang mereka tidak punya lahan. Mereka hanya bekerja ketika ada orang yang untuk bekerja atau menanam di ladang seperti itu. Jadi karena kondisi keluarganya mereka seperti itu gitu ya. Jadi anak-anaknya juga mereka tidak bisa mendapatkan ases terhadap lebih baik. Sekolah-sekolah juga namanya di pelosok gitu ya. Saya sendiri dulu aku SD di desa saya atau di kursus saya itu tidak ada sekolahan SD gitu. Jadi untuk bisa bersekolah itu saya berjalan 2 jam pulang pergi setiap hari di desa sebelah seperti itu ya. Jadi memang akses itu sangat kritis sekali gitu ya. Sangat sulit sekali kami dapatkan. Bukan hanya itu kemiskinan di kampung itu bukan sekedar miskin tidak punya uang saja. Miskin tidak ada akses. Tapi juga kami juga miskin tentang informasi kayak gitu ya. dulu sulit sekali misalkan saya dapat informasi tentang beasiswa gitu ya. Tidak seperti sekarang dimana kita bisa dengan mudah gitu dan murah terhubung dengan internet kita bisa nyari di Google dan sebagainya gitu dulu ketika di tempat saya masih sulit seperti itu ya. Bahkan di kampung saya dulu saya tinggal bersama Nekme itu di rumah yang bahkan belum di alirin misik saat itu gitu ya. Dan ketika tahun 2011 saya pulang ke kampung kondisinya tidak jauh berbeda bahkan untuk jalan raya sendiri gitu ya. Jalan baru di asal itu sekitar mungkin 5 tahun kebelakang ini gitu ya baru jalanan itu baru apa namanya lebih baik. Jadi memang kemiskinannya memang sudah turun-turun dan sangat sedikit anak di kampung yang punya keberanian juga untuk untuk punya yang tinggi gitu karena minimnya role model juga gitu jadi ketika saya menjadi apa ya menjadi anak murah pertama di kampung gitu yang bisa jadi sarjana itu juga memberi inspirasi gitu memberi keberanian kepada anak-anak di kampung loh apa namanya bu ini gitu ya yang anak dari keluarga yang sangat miskin kurang lebih sama seperti mereka gitu lah terbelakangnya dengan kejudian bisa mewujudkan impiannya berarti kalau mereka juga bisa loh gitu kalau untuk meraih makin-makin baik jadi akses ke pendidikannya juga yang sulit kemudian akses jalan ya fasilitas untuk pergi ke sekolahnya atau jalannya juga kurang baik dan tidak ada role model untuk menjadi orang yang betul-betul bisa menimba ilmu atau orang yang sukses atau inspirasinya bagi anak-anak tidak ada sehingga mereka tidak punya impian dan cita-cita yang besar dan belajar pun juga mereka sepertinya enggan baik kami jadi penasaran betul-betul seperti apa ini kelas belajar dari Mbah Heni sehingga anak-anak di sana itu betul-betul bisa menimba ilmu dengan riang gembira karena tadi kita lihat di tayangan sangat ramai sekali anak-anak di sana sangat fun sekali sangat senang sekali sebetulnya seperti apa metode atau konsep ruang belajar ini Mbah tapi ditahan dulu Mbah karena kita akan bahas susai jeda ya baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Heni Sri Sundani selaku pendiri gerakan anak petani cerdas kita langsung sapa kembali Mbah Heni kita penasaran sekali dengan kelas belajar mengajar Mbah Heni yang ada di daerah Bogor dan ini juga didirikan gratis untuk anak-anak di kampung halamannya Mbah Heni boleh diceritakan Mbah ini konsep kelas belajarnya seperti apa karena kan pendekatannya tentu berbeda ya untuk anak-anak buruh petani dengan anak-anak di sekolah pada umumnya jadi memang ini kelas informal yang kalau misalkan kita garis bawah itu ada kita kasih metodenya following by doing gitu ya jadi anak-anak bisa praktek langsung belajar langsung jadi bukan hanya pelajaran di sekolah seperti matematika bahasa dan sebagainya kami juga ajarkan anak-anak tentang life skill misalkan skill untuk berkomunikasi berbahasa asing bagaimana menggunakan teknologi gitu dan juga bagaimana mereka bisa mengenal tentang pertanian misalkan ya pertaniannya bukan sekedar pertanian tradisional misalkan kami juga ajarkan tentang apa itu hidroponik terus bagaimana misalkan membuat buku organik bagaimana mengelola sampah dan sebagainya jadi ada banyak sekali hal yang bisa mereka dapatkan gitu bahkan di kelas kami juga kami ada kelas misalkan untuk supaya anak-anak ini berani bermimpi gitu ada kelas yang kami namanya misalkan draw your dream gitu ya mereka bisa menggambarkan tentang impiannya mereka gitu ya jadi mereka kita kasih guide gitu ya kita bantu mereka untuk memahami untuk mengenal dirinya gitu ya kira-kira nih potensi saya itu apa gitu bagaimana cara mengembangkannya gitu ya terutama untuk anak-anak yang mulai di level SMP SMA dan kami juga ada beasiswa untuk anak-anak di level universitas gitu jadi ada banyak sekali kelas gitu ya bahkan untuk relawan pengajarnya pun bukan hanya di dalam negeri bukan hanya relawan-relawan di daerah saja gitu ya kami juga sering menghadirkan teman-teman kita ada program namanya Bule Kaming gitu ya teman-teman native dari luar negeri itu bisa menjadi relawan di komunitas kami dan mereka bisa berbagi bisa mengajar tentang bahasa bisa sharing tentang bagaimana hidup di luar negeri bagaimana budayanya dan sebagainya gitu ada banyak sekali kelas yang menarik dan yang menjadi salah satu titik berarti berarti juga adalah anak-anak itu kita biasakan untuk memiliki karakter baik gitu karena seperti kita tahu ya at the first we make habit and the last habit makes you seperti itu jadi pertama mungkin kita membangun seperti supaya anak-anak mau jujur buang sampah ke tempat sampah kayak gitu ya terus mau antri mau cuci tangan menjaga kebersihan dan sebagainya gitu ya dan kami harapkan mungkin lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan gitu akan terbentuk satu komunitas yang memang mereka memiliki karakter yang baik dan mereka bukan hanya peduli dengan dirinya tapi juga peduli dengan sesama seperti itu oke luar biasa sekali kelas belajarnya ya jadi tidak hanya pendidikan akademik saja tetapi non-akademik kemudian life skill ya dan pendidikan karakter juga ada di kelas ini luar biasa sekali tadi kita lihat ada beberapa guru yang mengajar di sana ini guru-gurunya siapa saja Mbak Heni apakah Mbak Heni meng-hire beberapa guru dari sekolah atau Mbak Heni mengajak beberapa warga di sekitar tempat tinggal yang Mbak Heni untuk menjadi seorang relawan guru ya jadi di komunitas kami dikelola secara kerelawanan jadi semua yang mengajar di kelas kami itu adalah relawan pengajar gitu ya bahkan di daerah-daerah contohnya misalkan di wilayah Jawa Tengah terus ada di wilayah Lombok hingga Subawa itu semuanya adalah relawan rata-rata relawan ini adalah para mahasiswa penerima beasiswa anak petani cerdas lokal hero seperti itu jadi memang mereka memberikan kontribusi kepada komunitas kepada kampung terdekatnya gitu dengan mengajar anak-anak sekitar gitu ya memberi inspirasi menjadi teman diskusi seperti itu dan kami juga membuka apa namanya kesempatan gitu ya untuk relawan di luar sana untuk gabung menjadi pengajar di kelas anak petani cerdas kita ada kelas profesi misalkan gitu ya kami sering invite teman-teman dengan beragam profesi bukan hanya dari dalam negeri dari luar negeri juga gitu ya ada yang misalkan profesi wartawan terus ada yang profesinya translator arsitek dan sebagainya itu kan profesi-profesi yang bagi anak-anak itu anak-anak di kampung itu tidak familiar gitu tapi kan kita tidak tahu gitu ya bahwa siapa tahu nih dari anak-anak ini mereka ada yang punya potensi misalkan menjadi pembuat film menjadi apa namanya menjadi youtuber dan sebagainya seperti itu jadi kami ingin mendatangkan lebih banyak inspirasi kepada anak-anak supaya mereka lebih banyak mengenal tentang profesi di luar sana dan mereka jadi ke depan jadi punya gambaran nih sebenarnya saya tuh pengen jadi apa sih di masa depan gitu dan ketika misalkan dia ingin menjadi seorang desainer belajarnya harus seperti apa harus kemana mereka apa namanya mencari mentor dan sebagainya seperti itu sih kan oke luar biasa jadi ada penggalian potensi anak-anak dalam spesifikasinya juga ya anak ini kira-kira memiliki minat dan bidang apa sehingga digali lagi potensinya sesuai dengan keinginan atau mimpinya mereka ya cita-citanya mereka mau jadi apa di masa depan luar biasa sekali tadi Mbak Henny juga mengukapkan ada anak-anak yang menerima beasiswa dari Yayasan Gerakan Anak Petani ini nah ini sudah ada berapa banyak Mbak anak-anak yang menerima beasiswa dan anak-anak di kelas belajar mengajar gratis ini juga sudah ada berapa banyak saya dengar ada banyak sekali ya ratusan hingga ribuan Mbak Henny ya jadi memang di inisiasi dari tahun 2011 dari waktu itu memang Gerakan ini lahir gitu ya karena melihat kondisi anak-anak sekitar yang memang mereka sangat membutuhkan pendampingan gitu banyak anak yang tinggal kelas gitu gak naik kelas ya terus ada anak juga yang putus sekolah dan sebagainya akhirnya akhirnya kelas ini lahir dari Alhamdulillah dimulai namanya Gerakan Anak Petani Ceras ini dari 2013 dan sekarang 10 tahun lebih kita bergerak ada lebih dari 13.000 anak yang menjadi penerima manfaat program ini yang tersebar di Pulau Jawa Lompok hingga Subawa dan sekitar 2.000an anak itu menerima beasiswa gitu ya dari level SD sampai dengan SMA dan juga universitas dalam puluhan diantaranya mereka sudah lulus menjadi sarjana dan sebagian besar dari mereka itu mereka pulang ke kampung halamannya dan bangun kampung halamannya jadi kami punya gerakan yang kami namai hashtagnya adalah sarjana pulang kampung hashtag bangun Indonesia dari kampung seperti itu karena saya tahu bahwa apa yang saya mulai itu kan harus ada yang meneruskan gitu gerakan ini harus sustain meskipun dikelola secara kerelawanan tapi value atau misi dari gerakan ini harus terus dilakukan estafet gitu kepada generasi-generasi muda lainnya itu yang membuat gerakan ini jadi lebih cepat tersebar gitu karena misi ini dibawa dan dilanjutkan oleh relawan-relawan penerima beasiswa atau mahasiswa penerima beasiswa yang sudah lulus dan pulang ke kampung halamannya baik kita harapkan semua aksi sosial dan ilmu yang diberikan oleh Mbak Heni dan teman-teman dari gerakan petani cerdas ini bisa menjadi bekal ya untuk anak-anak di sana untuk mereka bisa meraih impian dan cita-cita mereka di masa yang akan datang terima kasih Mbak Heni telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia Salam Sehat Mbak Assalamualaikum Salam Terima Kasih Baik Pemirsa usai jeda kami akan mengajak Anda melihat Museum Sejarah Perjuangan Pahlawan Indonesia di Kota Tangerang Banten tetap di Halo Indonesia Pahlawan Indonesia Pahlawan Indonesia selamat menikmati Terima kasih.